maka tidak heran jika banyak sekali teori-teori yang kemudian beredar luas mulai dari keterlibatan orang tuanya yang memang sengaja melenyapkan keterim mereka sendiri hingga teori terkait kasus penculikan yang menimpa anak malang tersebut Hai guys, thank you for clicking this video and welcome to Mikos Channel kasus kriminal terutama kasus orang hilang memang selalu menarik untuk diperbincangkan guys apalagi kalau kasus orang hilang tersebut sampai belum terpecahkan hingga saat ini dan malah menyisakan banyak sekali misteri nah selain karena kasus orang hilang tersebut merupakan sebuah kasus yang mengerikan tentu banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya mulai bertanya-tanya kemanakah orang-orang tersebut menghilang? dan jika kenapa mereka meninggal, kenapa jasad mereka tidak pernah ditemukan? so guys pada kesempatan kali ini aku akan memajak kalian untuk membahas mengenai kasus-kasus orang hilang yang hingga kini menyisakan banyak sekali misteri serta menyisakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan perihal di mana dan juga apa yang terjadi dengan orang-orang yang menghilang tersebut nah lantas siapa saja orang-orang yang menghilang itu dan juga bagaimana kasusnya itu bisa terjadi so guys, daripada kalian penasaran dan juga tanpa intonan panjang langsung aja let's keep fokus and start this video kasus yang pertama ada kasus yang menimpa Madeline McCann aku yakin bagi kalian pecinta kasus kriminal tentu sudah tidak asing lagi dengan kasus hilangnya anak kecil satu ini guys nah jadi guys, Madeline McCann ini merupakan putri dari pasangan suami istri yang bernama Gary dan juga Kat McCann yang dilaporkan telah menghilang secara misterius dan saking hebonya kasus satu ini pada masa itu kasus Madeline McCann bahkan menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan adapun kejadian satu ini terjadi tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 2007 tepatnya di malam hari di sebuah resort yang ada di Praia Dalus di Portugal nah sebagai informasi, Madeline pada saat kejadian itu masih berusia 3 tahun dan dilaporkan menghilang dari tempat tidurnya karena kasus yang dialami oleh Madeline ini tuh sampai sekarang belum juga terpecahkan maka tidak heran jika banyak sekali teori-teori yang kemudian beredar luas mulai dari ketelibatan orang tuanya yang memang sengaja melenyapkan putri mereka sendiri hingga teori terkait kasus penculikan yang menimpa anak malang tersebut hingga tepatnya pada tahun 2020 kemarin polisi Jerman akhirnya mengungkapkan bahwa tersangka dari kasus hilangnya Madeline ini adalah seorang pelanggar seks yang ternyata sudah mendekam di penjara Jerman guys adapun pelaku tersebut tuh bernama Christian B yang telah menjalani hukuman selama 7 tahun di Oldenburg, Jerman Utara atas kasus pemberkawasan terhadap turis asing Amerika berusia 72 tahun di Praia Dalus tepatnya pada tahun 2005 namun walaupun begitu belum ada tututan yang diajukan terhadap Christian B hubungan dengan hilangnya Madeline McCann dikarenakan jasad tadi Madeline McCann sendiri itu memang tidak pernah ditemukan namun menurut pendidikan polisi Jerman dari catatan telepon pelaku menunjukkan kalau Christian B ini di hari kejadian di mana Madeline itu menghilang pada saat itu ia tuh berada di sekitar kompleks hotel yang merupakan tepat di mana Madeline McCann akhirnya dinyatakan menghilang ditambah lagi ternyata Christian B ini tuh juga tidak memiliki alibi untuk penyakal semua tuduhan yang diberikan kepadanya bagaimana menurut kalian guys? apakah kalian percaya kalau Christian B ini tuh merupakan tersangka utama dari hilangnya Madeline McCann? berikutnya ada sebuah kasus yang dialami oleh Jennifer Case jadi guys kasus hilangnya Jennifer Case ini tuh terjadi tepatnya pada tanggal 24 Januari tahun 2006 silam nah di hari tersebut Jennifer ini tuh diketahui masih berusia 24 tahun yang akhirnya dinyatakan menghilang secara misterius juga nah jadi sebelum ia dinyatakan menghilang Jennifer memang diketahui selalu berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Rob Allen baik melalui telepon ataupun pesan teks sebelum ia berangkat kerja di pagi hari selainnya di tanggal 24 Januari tersebut Jennifer sama sekali tidak menghubungi pacarnya sehingga karena keanehan itulah akhirnya si Rob ini pun berinisiatif untuk menelpon Jennifer namun pada hari itu yang anehnya semua panggilan yang telah ia lakukan masuk ke dalam pesan suara selain itu menurut pengakuan dari anggota keluarga dari Jennifer ketika mereka tuh mengunjungi kediaman dari Jennifer anggota keluarga dari Jennifer ini tuh menemukan sebuah handuk yang telah basah seolah-olah dirinya tuh telah bersiap-siap untuk berangkat kerja namun siapa yang mengira wanita tersebut tuh pada hari itu tiba-tiba saja menghilang secara misterius dan juga kasus hilangnya Jennifer pun juga dipenuhi banyak sekali kejanggalan mulai dari dirinya yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius kondisi rumahnya yang juga tidak menunjukkan adanya kerusakan serta mobilnya yang ternyata berada sejauh satu mil dari sebuah kompleks apartemen namun walaupun begitu ternyata ada juga sebuah bukti berupa foto yang ditemukan dari video yang memperlihatkan adanya sosok orang pria yang terlihat menurunkan Jennifer namun sayang sekali hingga saat ini hanya foto pria misterius tersebut yang menjadi bukti yang kuat dalam misteri hilangnya Jennifer Case dan hingga hari ini juga kasus hilangnya Jennifer Case ini tuh masih belum juga terungkap dan juga tidak ada tersangka resmi atas kasus hilangnya wanita malang tersebut apakah ada dari kalian yang mengetahui kasus yang dialami oleh Jennifer Case ini coba kalau kalian mengetahuinya tolong kalian tambahkan informasinya di kolom komentar guys yang ketiga ada sebuah kasus yang dialami oleh Sean Flynn nah jika kita berbicara tentang aktor Hollywood pada zaman dulu nama Errol Flynn tentu saja sudah tidak asing lagi bagi pecinta film Hollywood jadi guys Errol Flynn ini tuh merupakan aktor populer pada zamannya yang diketahui memiliki seorang anak bernama Sean Flynn yang nahnya justru menghilang tanpa jejak tepatnya pada tanggal 6 April tahun 1970 nah pada awalnya untuk waktu yang singkat Sean pernah mengikuti jejak ayahnya dengan mencoba berakting namun tak lama kemudian ia pun akhirnya menemukan panggilan sejatinya dalam foto jurnalistik dan sejak itulah ia pun akhirnya menjadi seorang jurnalis foto guys namun guys scene yang berprofesi sebagai seorang jurnalis foto ini tiba-tiba saja dilaporkan tidak pernah terlihat lagi semenjak dirinya tuh diketahui pergi bersama dengan rekan kerjanya nah tepatnya pada tanggal 6 April tahun 1970 scene bersama dengan rekan kerjanya bernama Dana Stone ternyata diketahui sempat mendapatkan sebuah petunjuk tentang pos pemeriksaan Fit Chong di jalan raya setelah itu mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos pemeriksaan untuk melihat secara langsung namun siapa yang mengira semenjak saat itulah scene bersama dengan rekan kerja fotonya itu tuh tidak pernah ditemukan lagi dan seolah mereka tuh kayak menghilang secara misterius nah tapi guys menurut sebuah laporan yang tidak diverifikasi oleh Time scene dan juga Dana ini tuh dilaporkan telah tertangkap oleh para penjuang gerilya antara Fit Chong dan atas kasus hilangnya scene yang terkesan misterius itu ibu scene yang bernama Lily Demita bahkan sampai menghabiskan banyak sekali uangnya dalam upaya pencarian putra kandungnya namun sayangnya segala upaya yang telah dilakukan ternyata tidak membawakan hasil hingga pada akhirnya scene pun dinyatakan meninggal tepatnya pada tahun 1984 atas perintah ibunya yang tak lain adalah Lily tadi next ada kasus yang dialami oleh Joe Pichler bagi kalian pecinta film Beethoven tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan sosok Joe Pichler guys nah aktor yang lahir tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 1987 ini adalah seorang artis yang memperankan karakter dari Brennan Newton pada seri ketiga dan juga keempat film Beethoven namun siapa yang merah karir dari sang aktor tersebut itu harus terpaksa berhenti ketika ia menjadi salah satu orang hilang yang kasusnya bahkan dikatakan sebagai kasus yang paling misterius Joe Pichler diketahui terakhir kali terdengar ketika dirinya menelpon temannya pada pukul 4 lewat 15 pagi hari tepatnya pada tanggal 5 Januari tahun 2006 setelah 4 hari ia dinyatakan menghilang mobil Toyota miliknya pun akhirnya juga ditemukan tepat di belakang sebuah restoran dan atas hilangnya sang aktor keluarga dari sang aktor pun akhirnya mengajukan sebuah laporan resmi dengan laporan kasus orang hilang tepatnya di tanggal 16 Januarinya namun sayang sekali walaupun berbagai upaya itu telah dilakukan hingga saat ini misteri hilangnya Joe Pichler masih menyisakan banyak sekali pertanyaan dan karena kasus satu ini itu juga belum terpecahkan hingga sekarang hal itulah yang akhirnya membuat pihak kepolisian itu sempat mencurigai kalau kasus hilangnya Joe Pichler ini itu merupakan sebuah kasus bunuh diri dan yang terakhir ada sebuah kasus yang dilamai oleh Amy Lynn Bradley misteri orang hilang satu ini itu mungkin termasuk salah satu kasus orang hilang yang paling misterius guys dan kejadian tragis ini itu terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1998 pada saat itu Amy diketahui sedang berlibur bersama dengan keluarganya dengan menaiki sebuah kapal pesiar yaitu Repsody of the Seas pada tanggal 21 Maret tahun 1998 di Puerto Rico nah dalam pelayaran mereka rencananya mereka tuh akan dibawa dari Puerto Rico Kak Aruba dan juga Kurakau antilen yang terletak di Kepulauan Karibia namun siapa yang mengira kebahagiaan yang seharusnya dirasakan oleh keluarga tersebut tuh malah berakhir menjadi sebuah kesedihan ketika Amy Lynn Bradley malah dilaporkan menghilang secara misterius dan setelah Amy ini tuh dilaporkan telah menghilang pencerahan pun kemudian dilakukan dengan cara menggeledah kapal dan juga peledikan pun juga dilakukan di area Pulau Curakau namun sang sekali walaupun berbagai upaya telah dilakukan namun hasilnya tetap saja nihil Amy seperti menghilang tanpa jejak dan menyisakan banyak sekali teka-teki mulai dari kabar mungkin saja dirinya tuh telah diculik dan juga kabar kalau mungkin saja dirinya tuh telah tercebur ke laut dan yang paling merikannya adalah ketika di tahun 2005 ada sebuah foto diduga Amy yang akhirnya diterima oleh keluarganya dan karena foto tersebut itulah sebuah teori pun akhirnya mulai muncul yang mengatakan kalau mungkin saja Amy ini tuh telah terjebak dalam perdagangan manusia apakah dari kalian ada yang mengetahui tentang kasus yang dialami oleh Amy Lynn Bradley ini guys kalau kalian tahu boleh kalian tambahkan di kolom komentar guys oke guys itu tadi adalah kasus-kasus orang hilang yang belum terpecahkan kasus orang hilang yang belum terungkap hingga sekarang dan tentunya menyisakan banyak sekali misteri nah menurut kalian kasus mana yang paling mengerikan guys tolong kalian tuliskan kasusnya apa dan juga alasannya apa oke guys terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk like jika kalian memiliki video ini dan juga subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian tahu saat ada informasi-informasi mengenai video video terbaru dari channel aku akhir kata thank you for watching and hope you see me in my next video guys bye bye